Intro Beginilah kondisi sungai remu di distrik Manoi. Bangkai kapal yang sudah tidak layak digunakan hanya dibiarkan, membuat kawasan ini terlihat kumuh. Warga sekitar sangat terganggu dengan situasi ini, bahkan sering mendatangkan bencana seperti banjir. Menurut warga sekitar bantaran sungai remu, dulunya kapal ini digunakan nelayan untuk melaut. Namun saat ini sudah tidak lagi digunakan, dan hanya dibiarkan tepat dekat pemukiman warga. Sehingga mereka meminta agar bangkai kapal ini segera dipindahkan, dan menjadikan kawasan ini sebagai taman bermain. Dari pemerintah juga ya, bagaimana punyaannya kebijaksanaan untuk warga di sini bagaimana. Karena perawin ini juga dulu diorang pakai, tapi sudah rusak, setelah rusak ini mereka kasih masuk di sini. Pemindahan bangkai kapal ini sangat disetujui oleh DPRD Kota Sorong dan LSM Lingkungan, untuk membersihkan sungai remu dari sampah kapal, sehingga masyarakat yang tinggal di bantaran sungai tidak lagi merasa terganggu. Sangat setuju, karena itu menjadi suatu persoalan, menjadi salah satu faktor banjir, kan begitu. Jadi itu sudah tadi rekomendasikan hasil rapat rekomendasi, yang dihadiri oleh pemerintah juga, maupun dari masyarakat, supaya kali remu ini kita bersihkan dari sampah-sampah kapal, yang sudah bertahun-tahun. Tim Liputan Kompas TV Sorong, Papua Barat